Halo guys welcome back to my channel saya danesarenka fitra kali ini saya akan kasih tips cara pasang dan bikin watermark video atau tanda air video YouTube jadi di track kali ini saya akan bikin watermark video menggunakan pixart ya tentu saja sangat mudah ya jadi buat kalian tolong di subscribe video ini atau di like dan kalau perlu di komen kalau membantu ya bisa lah ke teman kalian Oke langsung saja kita masuk ke aplikasi pixart atau langsung saja kita masuk ke cara membuat pixart watermark video oke oke langsung saja kita masuk ke aplikasi pixart nah jadi disini kalian pilih background dulu ya jadi disini kalian pilih yang background transparan atau yang kotak-kotak ini kita tunggu langsung kita atur ukuran karena di YouTube aturannya maksimal 500 jadi kita atur sini kita ketik aja ya kita ketik 500 Oke kita akan diukuran centang lanjut kita kita tambahkan foto jadi kalian pilih foto yang akan kalian tampilkan menjadi eh Thumbnail atau watermark video eh kok Thumbnail tanda air tanda air video kalian pilih kalian pilih kalian pilih sini saya akan kasih sampel ini Oke kita tambahkan tunggu kita atur kecil besarnya foto sesuai keinginan kalian ya guys Oke kalau sudah kita kita tambahkan stiker kita tambahkan stiker kita cari atau ketik ya subscribe subscribe nah disini kalian pilih stiker mana yang cocok untuk ditampilkan nantinya di sini saya akan kasih sampel yang ini saya akan kasih sampel yang oke kita atur ukuran kalau sudah kita centang di sini terserah kalian ya mau ditambahin teks di samping gambar ke atau dimana atau kamu fotonya mau di crop atau tiapain terserah kalian eh di sini saya akan langsung simpan aja atau langsung save saja kita save simpan simpan ke galeri Oke langsung kita masuk ke aplikasi Chrome sini kalian ketik youtube.com Oke kita tunggu lanjut kita ini perbesar ya guys perbesar kita klik nah ini ya foto ini guys kita tunggu kita tunggu kita pilih atau kita klik kreator studio lanjut kita klik lagi menu channel nah disini kalian pilih menu pencitraan merek nah disini kalian tinggal ketik disini jadi buat kalian yang belum pernah pasang watermark video mungkin tampilannya bukan seperti ini ya saya akan coba klik ini atau ganti ya guys ganti watermark video atau habis dulu aja bentar biar kalian nah seperti ini mungkin punya kalian kita tambahkan tanda air kita klik tanda warna biru itu kita ini klik pilih file kita pilih atau kita ambil foto yang tadi dari file nah ini tadi foto yang ke saya buat tadi dengan pixart kita klik oke kita klik tombol simpan kita tunggu ini mungkin loading oke tampilannya nanti kalau semisal udah kalian pasang video kalian akan tampil seperti ini ini namanya thumbnail ekot watermark watermark video atau tanda air video kalian disini kalian pilih waktu tampil kalau disini kita klik coba ya disini kita klik coba ya yang atas disini ada tiga pilihan kalau yang atas itu tandanya eh foto kalian atau watermark kalian watermark video akan tampil pada akhir video kalian jadi kalau video video kalian udah tampil terus udah menuju akhir video itu nanti akan tampil sendiri tam watermark video atau tanda air tersebut kalau kita pilih yang waktu mulai custom oke kalian bisa ini bikin sendiri waktu tampil waktu tampil mulai menit keberapa atau detik keberapa gitu terus kalau kita pilih yang bawahnya yang keseluruhan video watermark kalian akan tampil di keseluruhan video kalian jadi kalau video kalian itu diputar otomatis nanti watermark video kalian akan tampil dari awal video sampai terakhir video atau akhir video jadi disini saya akan pilih saja yang keseluruhan video kita klik perbarui nah harusnya segini kita perbarui saja lalu kalian bisa cek sendiri lihat sendiri video kalian dan biasanya kalau di Youtube itu kalau di HP harus di ini harus di layar penuh supaya watermark video kalian bisa terlihat jadi kalau videonya tidak di layar penuh watermark tersebut tidak akan tampil oke sekian saja atau sekian video kali ini semoga membantu terima kasih terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe thanks for you terima kasih bye 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 bye